sekarang kita tinggalkan kita tinggalkan kita tinggalkan kita masuk ke materi yang lain segera ya ini penelitian lu ya masih penelitian mas lu masih pening ini lu masih pening ini kalau udah berasa gak tau nah kita masuk kita masuk ke sini ada namanya skala penelitian sekala penelitian Ada yang disebut sebagai skala penelitian Ada yang disebut sebagai skala penelitian Skala penelitian Balik tidak berhenti Sekara garis misal sindrom skala penelitian itu dibagi jadi dua Skala dalam penelitian itu dibagi jadi dua Ada namanya kategorik Ada namanya numerik Pernah kau dengar Pernah lah Numerik Ada namanya kategorik Jadi kalau dia kategorik itu kata kuncinya Kalau skala nya diklasifikasikan Kalau skalanya diklasifikasikan atau dikategorikan Kategori, kategori, kategori Klasifikasi, klasifikasi, klasifikasi Itu kita sebut dengan kategori Klasemen tau kau Klasemen grup A, Liga Champion Satu, dua, tiga, empat Diklasifikasikan Dikategorikan Nah kalau numerik Dia enggak diklasifikasikan Tidak diklasifikasikan Diserakkan gitu aja Diserakkan Nanti aku kasih tau Apa maksudnya diserakkan gitu aja Tidak diklasifikasikan Jago Nah sekarang aku kasih contoh Apa itu skala penelitian yang diklasifikasikan Apa itu skala penelitian yang numerik Atau tidak diklasifikasikan Sin Rao Contoh Peneliti ingin mengetahui Sin Rao Ya Peneliti ingin mengetahui Hubungan antara Hubungan antara Konsumsi garam Dengan hipertensi Konsumsi garam dengan hipertensi Penelitikan Sin Rao Deskritif kan Analitik Observasional atau eksperimental Sin Rao Observasional aja Kota yang sind Rao Hubungan antara Konsumsi garam Konsumsi garam Ditengok nanti Ada yang konsumsi Ada yang tidak konsumsi Gitu kan Sedangkan yang hipertensi Ditengok Ada yang hipertensi Ada yang tidak hipertensi Kalau ada kayak gitu Sin Rao Konsumsi Tidak konsumsi Hipertensi Tidak hipertensi Itu diklasifikasikan Itu kategori Contoh lain Apa yang termasuk kategori Perempuan Laki-laki Itu kategori Sin Rao Diklasifikasikan Ada klasifikasi perempuan Ada klasifikasi laki-laki Ngerti kau Contoh lain Underweight Normalweight Overweight Atomisitas Itu kan diklasifikasikan SD SMP SMA Ngerti kau Agama Islam Agama Kristen Agama Katolik Ngerti kau Kelas 1 Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Misal lagi Miskin Kaya Itu diklasifikasikan Ngerti kau Itu diklasifikasikan Namanya Sin Rao Nah sekarang Sin Rao Apa maksudnya yang numerik Nomor Angka Apa maksudnya Angka Atau numerik Atau yang tidak diklasifikasikan Atau yang diserakan Gitu aja Misal contohnya Peneliti ingin mengetahui Hubungan antara Kadar HB ibu hamil Dengan Badan bayi lahir Ngerti kau Nah Peneliti ingin Kalau aku sebagai peneliti sindrol Kalau aku sebagai peneliti Ingin ngambil Ini ibu hamil Ibu hamil kan Aku ambil HB nya Oh ini 11,2 Oh ini 8,4 Oh ini 13,4 Oh ini 16,1 Oh ini 7,8 Nah ada angka-angka kayak itu Beserak gitu aja Ada angka-angka kayak gitu Sindrol Angka kan Angka ini 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 Nggak jelaskan angka Yang diserakan gitu aja Tidak diklasifikasikan Itu namanya numerik Ngerti kau Bisa lagi Peneliti ingin mengetahui Hubungan antara Berat badan Dengan Kejadian PJK Ditimbang salah satu Berat badan 60 kilo 70 kilo 64 kilo 51 kilo Dan sebagainya Diserakan gitu aja Serti kau Peneliti ingin mengetahui Terkadar kolesterol dalam darah Dengan kejadian Disisidemia Misal kayak gitu kan Diambil Ini kolesterolnya 201,145,160 Berat badan Jadi Serti kau Nah sekarang Misal Peneliti ingin mengetahui Hubungan antara Hubungan antara Berat badan Berat badan Dengan Kejadian Hiperkolostrolemia Kemudian peneliti Menimbang berat badan Dikumpulkan seorang Kemudian peneliti Menimbang berat badannya Satu-satu Di mesin timbang Nah setelah Setelah itu Peneliti Peneliti Mengambil Angka dari 50 ke 60 60 ke 70 70 ke 80 80 ke 90 Itu kategori kategori Itu kategori atau ngeri Itu kategori Itu kategori Itu diklasifikasikan Artinya Ketisahkan itu aja Ngeri gak sendral 60 ke 70 70 ke 80 Ngeri gak sendral Itu termasuk Kategori Kategori Dokter ingin mengetahui Hubungan antara Antara Cedrak kepala Dengan kasus Kelakangan luntas Misal Cedrak kepala Diambil pakai GCS sindrom GCSnya GCS 3-8 9-12 13-15 Kategori 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 GCSnya 3-8 9-12 13-15 Itu masih GCSnya Kategori 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 Walaupun angka Tapi kalau dia diklasifikasikan Itu namanya Kategori Sebeda skala numerik Itu dibagi Masing-masing menjadi dua Dua untuk kategori Dua untuk numerik Nih Nih Singkatannya Sindrom Adalah Nori Nori Pak Nori Ntar Dabungan dulu Dabungan dulu Dabungan dulu Dabungan dulu Oh iya Oh iya Tapi kalau di sini Dabungan dulu Tergorek Itu sindrom Nori Kok nori O Sedangkan numerik Itu sindrom R I R Bapak Bukannya Bapak Dia bosan itu Kok sindrom Apa itu Noris Kategori Itu ada N Ada O Ada R Ada I N N Singkatan dari Numerik Nominal Ordinal Ratio Interval Benar lah Sudah Udah Tengok Nggak 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 Sampai Mau kita Tanya Udin Udin Udina Udah ngerti Jajah Lupa Udah lupa Jajah Belum lagi ditanya Lupa Nggak Nori Lori Eh Apa Apa Sintrom Udin 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 Senap Senap apa sindrom sih katanya kategorik itu NO sedangkan nomin itu RI republik Indonesia nominan sindrom disebut sebagai nominan kalau dia skalanya itu sederajat sederajat itu artinya tidak dibedakan tidak bisa membedakan antara yang satu dengan yang lain misal laki-laki dan perempuan aku kasih tau dulu ordinal ordinal itu maksudnya sindrom bertingkat, ada tingkatannya ada tingkatannya jadi hasilnya yang terbawa, ada yang tersedak ada yang tertingkat, mungkin ada yang bisa dibedakan tingkatannya bisa dibedakan tingkatannya bertingkat, kayak anak tangan kalau ini sederajat sama sekarang pulang sama kau sembuh tidak sembuh nominal atau ordinal sembuh tidak sembuh sembuh tidak sembuh yang gampang dulu perempuan laki-laki perempuan laki-laki itu kan sederajat nominal iya tidak iya tidak sederajat nominal golongan darah A, O, B, C A, O, B A, O, B, J, D nominal atau ordinal setera nominal nominal karena sederajat kami sama perempuan laki-laki oi iya ha muslim kaya kristan hindu-buddha sederajat dong apa? muslim kita sebenarnya kalau dari islam kita lebih tinggi lagi iya kan betul kan iya kan betul kan tapi waktu di calai ini yaudah kita lihat dulu lagi aja iya kan betul kan Adam nominal Adam SD SMP SMA nah luar ordinal ordinal eh sangat tidak baik baik sangat baik ordinal ordinal eh sembuh tidak sembuh semu semu nominal Adam itu kan sama diperbedakan ya nah jadi ada tingkat kalau ada tingkatannya kok pilih ordinal ordinal eh merokok tidak merokok masih nominal lah CA tidak CA nominal nah nah sekarang kesini sekarang kita tengok rasio sama interval rasio sama interval ini yang ditanya abang ini 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 kampus PH PH tekesi bukan namanya enggak enggak tahu enggak tahu bang kasih dulu sih enggak kayak gitu deh oi sendra iya lalu saya cantik dah oi rasio eh ya dibilang rasio kalau rasio ini kan berupa angka sedang ini angka kan ya tidak dikonstifikasikan angka beserak gitu angka yang ya nah dibilang rasio kalau angkanya tidak bisa melewat tidak bisa melewat tidak ada tidak bisa nilai minus dibilang rasio kalau angkanya Anda Anda tidak tidak bisa minus sedangkan interval kalau dia bisa minus ada angka minusnya Anda bisa nah sekarang aku pasti kontor sekarang aku pasti kontor Anda berat badan rasio atau interval berat badan 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 Masuk air rasio lah, tidak bisa minus Sekarang, polestrol Polestrol Rasio masih Rasio, kadar gula darah Rasio Gak tanya sih kan? Minus Minus, kacamata Kacamata kan? Kacamata kan minus Masa lagi? Nilai Dmd Oh iya Apa? Bound Bound Rasio atau interval? Bound Ada minus Oh ada lah Ada, ada Bisa ada Bisa pakai interval Bisa kan? Bisa Berarti Jadi ada nilai Bisa lewat 0 Bisa lewat 0 Bisa lewat 0 Kalau ini Gak bisa melewati Nah, sekarang sindrom Di soal kemarin Reorukan BPD Buar ini sindrom Peneliti ingin meneliti hubungan antara A dan B Androm Hubungan antara A dan B Kemudian sindrom Dibagikan questionnaire Dibagikan questionnaire kepada sampel-sampelnya Ha? Questionnaire itu Interpretasinya adalah Sangat tidak baik, tidak baik Biasa saja Baik Sangat baik Apakah skala yang dipakai? Skala ini Apakah skala yang dipakai? Tidak baik Baik Sangat tidak baik Tidak baik Baik Biasa saja Baik Sangat baik Itu ordinal Apa sindrom? Ordinal Kenapa sindrom? Karena dia bertingkat dengan bayang Bertingkat-tingkat Masalahnya tidak keluar Kata-kata bertingkat Aku nyarinya sindrom A sampai E sampai kiamat Tidak jumpa di soal itu sindrom Ordinal itu di pangkalnya O ujungnya L Tidak jumpa Tidak jumpa Maka dikasihnya nama lainnya sindrom Oh ini gua bilang masih Oji ya? Iya Oh Oh Orang bilang ini sudah sering Nama lain Nama lain Maka dikeluarkannya nama lain dia Kan luar biasa Androm Sekarang gua kasih tau nama lainnya sekarang sindrom Semua ada punya nama lain dol? Punya Androm Nominal itu nama lainnya adalah Goodman 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 Penemu nih Goodman 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 Hmm? Iqman Hah? Sedangkan ordinal nama lainnya adalah Liket 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 G-L aja lah G-L 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 Goodman G-L 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 Likot Sedangkan satu lagi Singkram, rasio enggak ada Satu lagi ini Likot Turston 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 Batu Hari Pemis Masa gak ada yang terakhir Ini lah Ini keluar, ini keluar Aku sampai kian Masindram Enggak jumpa kata-kata itu Baru pas aku pulang Apa ini? Enggak jumpa Rupanya hasilnya Likot Aku jawab Turston Turston Pas tengok interval Laki lah Rupanya sekarang itu Likot Dari Biosongan Indonesia Sampai baik Baik Sangat tidak berbaik Sangat baik Likot semuanya Aku tak ada Beda-beda ya Beda-beda Kau masih gak tau kau? Enggak Ada, minta-minta jawab ini Apa setiap penjawab itu? Soal asli Oke Gampang kan? Soal asli, saking gampangnya puan ya Jian Peneliti ingin mengetahui Respon mahasiswa tentang seks bebas Dan dibuat questioner Isi questioner itu sangat setuju Kurang setuju Sangat tidak setuju Ya Pertanyaan sih Apa ukuran statistik yang bisa dipakai? Ini kerasa Bukan, ini skala A, standar deviasi B, rata-rata C, main Yang D, median E, proporsi Pelajaran anak Anak Proporsi Oke Peneliti ingin mengetahui hubungan antara respon mahasiswa Peneliti ingin mengetahui respon mahasiswa Adam Siswa Soal asli Pembeda Terhadap seks bebas Asli soalnya Saking gampang ini nilai Apa ukuran statistik yang biasa dipakai? Ukuran Statistik Yang bisa dipakai Statistik Statistik Ini dibuatkan questionnaire Questioner Hasil dari questionnaire Itu sendiri Sangat setuju Adam Setuju aja Kurang setuju Sangat tidak setuju Adam Nah, kemudian Apa ukuran statistik yang bisa dipakai Sendram A, standar deviasi Yang B, itu median Yang C, itu modus Aku bahas entre Adam Misik